Pukulan Naga Sakti Jilid 12 Setelah bersantap malam, menelusuri cahaya matahari senja, mereka berjalan di tepi sungai sambil menikmati keindahan alam. Jalan punya jalan, tiba-tiba TNKHI berkerut kening dan menghelana pasti ada hentinya, Ciu Tintin mengerti apa yang menjadi beban pikiran TNKHI, Maka dengan lembut, katanya, adik eng, lagi-lagi kau tak senang hati TNKHI tidak berbicara apa-apa, dia hanya tersenyum belaka. Tiba-tiba Ciu Tintin berkata lagi, adik eng, sekarang iheng hendak memberitahukan suatu kabar gembira kepadamu, besok kita sudah akan mencapai di tempat tujuan, sungguhkah itu jerit TNKHI dengan gembiranya. Kapan sih toakomu pernah membohongi dirimu? Jawab Ciu Tintin sambil tersenyum. TNKHI segera menggenggam tangan Ciu Tintin dan berseru. Oh oh toako, toako, aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu agak merah sepasang metu Ciu Tintin, ujarnya kemudian, asal kau tidak merasa muak atau bosan kepada toako, toako sudah merasa puas sekali, tentu saja TNKHI tak akan mengerti akan rasa cinta Ciu Tintin kepadanya, melihat sepasang matanya menjadi merah, dengan perasaan tak tenang ia berseru, toako, kau, kau, Ciu Tintin segera memaksakan diri untuk tertawa, tukasnya. Aku tidak apa-apa, cuma mataku kemasukan debu saja, pada saat itulah, dari depan sana muncul seorang lelaki kekar, ketika berpapasan muka kebetulan Ciu Tintin mendongakan kepalanya dan menengok sekejap ke arahnya. Mendadak dengan paras muka berubah hebat, dia menjerit tertahan. TNKHI tak tahu apa yang telah terjadi, dengan perasaan khawatir dan ingin tahu dia lantas menegur, toako kenapa kau Ciu Tintin segera membentur tubuh TNKHI dengan bajunya, kemudian menjawab, aduh Hyung, giginya sakit lagi dengan cepat TNKHI mengerti pasti ada sesuatu yang tak beres, tapi dia menahan diri dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Menanti lelaki itu sudah pergi jauh, Ciu Tintin baru menuding bayangan tubuh lelaki itu sambil berkata, adik eng, tahukah kau siapa gerangan orang tadi siau te belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, orang yang ku kenal pun masih terbatas sekali, to aku tak usah mengetes diriku lagi, dia tak lain adalah Hak Bin Bupa, Raja Lalim bermuka hitam, TUTIGEO, salah seorang di antara capsahtai PO yang pernah kau sebutkan kepada kami, berbicara sampai di situ, biji matanya segera diputar, mendadak dia menjerit tertahan, aduh celaka, adik eng, kita tak bisa berdiam lebih lama lagi di kengim ini, kemudian sambil menarik tangan TNKHI, dia segera mengejar ke arah mana Hak Bin Bupa TUTIGEO melenyapkan diri tadi, dalam waktu singkat kedua orang itu berhasil mengejar si Raja Lalim bermuka hitam TUTIGEO, tampak orang itu memasuki rumah suatu keluarga miskin, dengan suara lirih TNKHI segera berbisik, to aku, mari kita menyelingap ke sana, coba kita lihat apa yang sedang ia lakukan di sana, Ciu Tintin segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, tak usan dilihat lagi, I Heng sudah dapat menebak garis besarnya, dari mana kau bisa menduganya? coba terangkan kepada si Yau T, sambil memperketat larinya sehingga tubuhnya meluncur ke depan secepat sambaran kilat, Ciu Tintin berkata, sekarang aku tak sempat memberikan keterangan, nanti saja, setelah berjumpa dengan Pekbo, kau akan tahu dengan sendirinya mendengar kalau perjalanan itu menuju ke rumah ibunya, TNKHI menjadi girang sekali, dia pun tidak bertanya apa-apa lagi, dengan suatu gerakan cepat dia turut meluncur ke depan. Setelah melakukan perjalanan sekian waktu, akhirnya muncullah sebuah berbukit kecil di depan sana, di kaki bukit terdapat beberapa buah rumah petani, sambil menuding ke arah salah satu rumah gubuk berdinding batu yang berdiri sendiri di depan sana, Ciu Tintin berkata, Pekbo berada di dalam rumah gubuk itu, ternyata dia hafal sekali dengan jalanan di tempat itu, seakan-akan sedang kembali ke tempat yang dikenal saja, hal mana segera menimbulkan kecurigaan dalam hati TNKHI, dengan cepat dia menegur, To'ako, tampaknya kau sudah pernah datang kemari Ciu Tintin segera tertawa. Kali ini kau berhasil menebaknya dengan jitu, benar, memang akulah yang menghantar Pekbo sekalian datang kemari, tak terlukiskan rasa haruti NKHI menghadapi kenyataan ini, tiba-tiba serunya dengan tercengang, To'ako, sebenarnya siapakah kau Ciu Tintin tidak langsung menjawab pertanyaan itu, sebaliknya hanya bergumam seorang diri, setelah Ingheng menghantar Pekbo sekalian datang kemari, aku pun pergi mencari kabar tentang dirimu, di luar dugaan. Kutemukan surat yang ditinggalkan Pekbo telah terjatuh ke tangan sastrawan penyapu lantai luput J, maka To'ako pun menukar kertas surat itu dengan giyok BS miliku sambung TNKHI sambil menghela nafas panjang. Setelah berhenti sejenak, dengan kening berkerut dia melanjutkan, lantas, mengapa To'ako tidak memberitahukan hal itu kepada si Yau Teh? Semenjak dulu paras muka Ciu Tintin berubah agak merah, sahutnya dengan segera, tentu saja dibalik kesemuanya itu masih ada alasan lain yang, yang tak dapat diberitahukan kepadamu sementara pembicaraan masih berlangsung kedua orang itu sudah sampai di depan pintu rumah gubuk. Ciu Tintin segera menyingkir ke samping memberi jalan lewat untuk TNKHI. Sebelum masuk ke dalam rumah, TNKHI telah berteriak berulang kali. Ibu, Ibu, Engji telah pulang, anak Eng telah pulang, dia langsung menyerbu masuk ke dalam. Tiba dalam ruangan tampak ibunya sedang berdiri di ruang tengah dengan wajah termangu, sepasang matanya terbelalak lebar, sekujur tubuhnya gemetar keras, jelas saking terkejut dan girangnya ia sampai gelagapan dibuatnya. Kecuali ibunya, dalam ruangan itu tidak tampak Tian Leonggeros yang lainnya. Berhadapan dengan ibunya, TNKHI belum sampai berpikir ke soal lain, dengan cepat dia memburu ke depan dan menjatuhkan diri berlutut, katanya dengan air mati bercucuran, Ibu, Ananda telah kembali, Yap Siuling segera sadar kembali dari lamunannya dan menahan air matanya yang hampir meleleh keluar. Kemudian dengan wajah dingin seperti es katanya, sewaktu pergi dulu, kau nampak gagah dan perkasa, apakah sekarang kau pulang kembali dengan tiada suatu perubahan pun oleh karena pada mulanya dia menolak TNKHI berlatih silat maka akibatnya sekarang dia menginginkan anaknya bisa cepat-cepat menjadi seorang pendekar yang luar biasa. Dengan ketakutan TNKHI berseru, Ananda sama sekali tidak mengecewakan harapan ke orang tua, Ananda telah berhasil menemukan kembali kitab pusaka Tian Leong Pit Kip, Oh oh, oh oh, Yap Siuling berseru tertahan, ia segera menarik tubuh TNKHI dan memeluknya erat-erat, katanya sambil melelahkan air mati karena girang. Oh oh anakku, oh oh anakku, betul-betul aku telah menyusahkan dirimu, kini TNKHI sudah berusia 20 tahun, dia telah menjadi seorang pemuda tanggung malah tubuhnya jauh lebih tinggi dari tubuh ibunya, tentu saja ia merasa rikuh dalam pelukan ibunya terutama sekali berada di hadapan seorang toakonya yang hingga kini belum diketahui namanya. Maka setelah menenangkan hatinya, dia pun berkata kepada ibunya dengan suara lembut, Ibu, kita masih ada tamu. Kemudian sambil berpaling, teriaknya, Toako, siapa tahu bayangan tubuh dari toakonya yang masih belum diketahui namanya itu sudah lenyap tak berbekas. Yap Siuling semenjak tadi berdiri di depan pintu, kecuali TNKHI, boleh dibilang ia belum menyaksikan ada orang kedua yang memasuki ruangan itu, maka dengan keheranan tanyanya, Toako apa TNKHI sampai kini masih belum mengetahui siapa nama toakonya itu, mendapat pertanyaan tersebut, tipinya berubah menjadi merah padam, katanya agak tersipu. Toako adalah si manusia bermantel perak yang telah mengatur kau orang tua untuk menetap di tempat ini, Oh, rupanya dia, perempuan, apakah dia juga turut datang kemari atas petunjuk dari toakolah, ananda baru berhasil sampai di sini, apa Toako, Toako tegur Yap Siuling sambil berkerut kening, Engji, usiamu sudah tidak muda lagi. Kenapa dalam hal sopan santun makin lama semakin berkurang? Orang lain telah berjuang mati-matian demi keluarga ti kita, sedang kau, belum habis dia berkata, mendadak dari balik ruangan muncul seorang nona berbaju putih yang segera menukas pembicaraan itu. Pek, Bo, Tin Tin mengucapkan selamat kepadamu atas keberhasilan ke orang tua berjumpa kembali dengan putramu Yap Siuling segera meninggalkan TNKHI dan maju ke depan memeluk Ciu Tin Tin, katanya sambil membelai tubuh gadis itu dengan penuh kasih sayang. Nak, Bo tak tahu bagaimana caranya untuk berterima kasih kepada muooh Pek Bo, kau, kau orang tua terlalu baik kepada keluarga Ciu kami agaknya Yap Siuling merasakan pula kepedihan yang dalam namun di luaran dia bersikap seperti amat riang, katanya, Nak, jangan kau pikirkan persoalan yang lain, apalagi siapapun tidak bersalah, hanya nasib kita semualah yang kurang baik, dia lantas berpaling bermaksud untuk memperkenalkan TNKHI tapi dijumpainya pemuda itu sedang berdiri tertegun di sana tanpa berkutik sedikit pun juga, seakan-akan sedang merasa sedih dan murung. Heran, kenapa dengan bocah ini demikian Yap Siuling berpikir. Dengan cepat dia lantas menegur, anak eng, kenapa kau hanya termangu-mangu saja dengan cepat TNKHI tersentak bangun dari kagetnya, untuk sesaat lamanya dia tak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi situasi yang serbarikuh ini. Ketika ia berjumpa dengan toakunya untuk pertama kali dulu walaupun terasa olehnya kalau wajah orang itu pernah dikenalnya, namun ia tak mengira orang itu adalah Ciu Tintin. Setelah melihat Ciu Tintin mengenakan pakaian perempuan, ia baru menyadari keadaan yang sesungguhnya. Ia bukan seorang pemuda yang bodoh, terbayang kembali apa yang dialaminya di sepanjang jalan sudah barang tentu dapat diduga olehnya apa gerangan yang dipikirkan Ciu Tintin. Dia cukup memahami posisi Ciu Tintin, lebih-lebih menambah simpatik terhadap sikap gadis itu, tapi ia telah salah menganggap terhadap perasaan nona yang sebenarnya. Ia menganggap gadis itu membaiki dirinya dan selalu membantu usahanya karena dia ingin menebus dosa ayahnya, sebagai seorang lelaki sejati mana mungkin dia dapat menerima pelampiasan cinta yang bukan timbul dari dasar hati yang jujur ini. Tentu saja kalau dibilang ia sama sekali tidak menaruh perasaan tertarik dan kagum terhadap gadis cantik dan pintar seperti Ciu Tintin ucapan itu hanya perkataan bohong namun dia mempunyai jalan pemikirannya sendiri, ia boleh saja tidak mempersoalkan pertikaian antara Ginsan Kiamkek dengan keluarganya, akan tetapi dia enggan untuk menerima pembalasan yang tidak menurut jalan yang sebenarnya itu. Oleh karenanya, dia harus mengelabui perasaan sendiri, juga mengesampingkan perasaan Ciu Tintin kepadanya. Pelbagai pikiran segera berkecamuk dalam benak pemuda ini, pikir-punya pikir, dia menjadi agak terlena. Setelah ditegur oleh ibunya, dia baru cepat-cepat menyahut, Ah, 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 ah Nona Chiu sikapnya semakin menjauh dan seakan-akan berusaha untuk memberikan suatu jarak tertentu. Chiu Tintin tampak agak sedih, tapi dia pun membalas hormat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yap Shuling yang merasa tidak leluasa menyaksikan keadaan itu, kepada Tieng Kahi segera tegulnya, kini Seng kakak telah berubah menjadi Enci, anak Eng, kau seharusnya menyebut Enci Tintin kepadanya Tieng Kahi memang seorang anak yang berbakti ia tak berani membangkang perintah ibunya, terpaksa dengan adaku aku panggilnya, Enci Tintin merasakan hatinya amat gundah, getir dan pahit terasa bercampur aduk dalam hatinya, dia pun berseru, adik Eng dia merasa usahanya selama ini hanya sia-sia belaka, tak terlukiskan rasa sedih yang mencekam hatinya kini. Tapi dia tetap mempertahankan sikapnya yang terbuka dan supel sambil memaksakan sebuah senyuman, katanya kepada Yap Shuling, Pek, Bo, setelah berjumpa dengan anakmu, sudah pasti banyak persoalan yang hendak kalian bicarakan, biarlah Titli mohon diri lebih dulu untuk sementara waktu, sekalian menyiapkan hidangan untuk adik Eng, selesai berkata dia lantas mengundurkan diri dari situ. Yap Shuling segera menemukan suatu kekakuan dan ketegangan di antara kedua orang ini tapi berhubung Tieng Kahi baru pulang, dia merasa kurang leluasa untuk menekannya terlalu hebat, terpaksa masalah itu disimpan dalam hati sambil mencari kesempatan lain untuk dibicarakan lebih jauh. Yap Shuling mengawasi Tieng Kahi beberapa saat lamanya, kemudian sambil menghela nafas panjang katanya, Eng Ji, cepat ceritakan kisah pengalamanmu selama setahun lebih ini kepada ibu. Tieng Kahi segera manggut-manggut, dia pun menceritakan apa yang dialaminya selama ini dengan seksama. Yap Shuling mendengarkan dengan serius, ada kalanya dia merasa berdebar dengan perasaan tercekat, kemudian kejut bercampur girang sampai lama kemudian dia baru menghembuskan nafas panjang, katanya, terima kasih langit, terima kasih bumi, Rupanya Kong Kong dia orang tua masih hidup sehat di dunia ini, Tieng Kahi manggut-manggut, katanya, oleh karena Ananda berhasil mempelajari kitab pusaka itu lebih awal 2 bulan dari waktu yang ditentukan, maka Ananda bermaksud untuk menunggu saat untuk berjumpa dengan dia orang tua, tapi kemudian setelah kutemukan pesan dari dia orang tua ada urusan harus pergi dan bisa menunggu lebih jauh, terpaksa dengan perasaan kecewa Ananda kembali ke daratan Tionggoan, menyusul kemudian. Yap Shuling pun mengisahkan pengalamannya sampai pindah ke tempat itu kepada Tieng Kahi. Ternyata sejak kepergian Tieng Kahi setiap hari Yap Shuling dan Tian Leong Susiang merasa khawatir dan tak tentram. Semenjak terluka oleh ilmu jari Jit Set Chi dari Huan Im Sinang, makanan sehari-hari dari Tian Leong Susiang harus disediakan oleh Yap Shuling, sudah barang tentu tak mungkin bagi mereka untuk pergi mencari kabar berita di luaran. Sebaliknya Yap Shuling sendiri pun tak lebih hanya seorang perempuan yang belum pernah keluar rumah, soal dunia persilatan sama sekali tidak dipahami olehnya, tentu saja lebih-lebih tak mungkin baginya untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Maka, semua orang pun terpaksa hanya tinggal di rumah sambil menahan rasa gelisah yang makin hari makin meningkat. Masa-masa selama ini bagi mereka boleh dibilang merupakan masa-masa yang paling berat ketika ditunggu sampai 7-8. Bulan lamanya tetap tak nampak Tieng Kahi balik kembali, saking cemasnya hampir saja mereka menjadi gila. Suatu hari, ketika malam telah tiba, ruangan Tian Leong Tong hanya diterangi oleh sebuah lentera kecil. Waktu itu Yap Shuling sedang menyiapkan hidangan di dalam dapur, sedangkan Tian Leong Sus yang ngobrol di luar. Pada saat itulah tiba-tiba tampak sekilas cahaya perak berkelebat lewat, tahu-tahu seorang yang bermantel perak telah melayang turun di depan pintu ruang Tian Leong Tong. Mantel berwarna kuning perak merupakan ciri khas dari Ginsan Kiamke, jago pedang berbaju perak, Ciu Ciu Giok, sebagai sahabat karipayah Tieng Kahi yakni Tietiong Giok, tentu saja Tian Leong Sus yang mengetahui dengan jelas tentang hal ini. Itulah sebabnya begitu melihat mantel berwarna perak muncul di sana tanpa berpikir panjang lagi mereka lantas mengira Ginsan Kiamke Ciu Ciu Giok telah datang ke sana. Sejak Tian Leong Pei mengalami musibah, Ginsan Kiamke Ciu Ciu Giok tak pernah berkunjung lagi ke gedung bulim Tietiong ini, oleh karena itu di dalam pandangan Tian Leong Sus yang ia sudah bukan sahabat karip partai Tian Leong Pei lagi. Sin Luigi, si tangan geledek, Kuantin Sei yang paling berangasan kontan saja tertawa dingin tiada hentinya, kemudian tegurnya, Hei orang Si Ciu, kau masih ingat kalau dirimu adalah sahabat Tian Leong Pei. Ciu Tin Tin merasa amat terkejut, sama sekali tak disangka olehnya kalau pihak lawan menegurnya seperti itu. Untuk sesaat dia menjadi tertegur dan berdiri kaku di depan pintu, untuk beberapa saat lamanya ia tak berani masuk ke dalam ruang Sintong. Melihat orang itu berhenti dan tidak berani masuk, sekali lagi Sin Liu Jiu Kuantin Sei menegur dengan suara dalam, Ciu Ciu Giok, partai kami tidak membutuhkan teman seperti kau, lebih baik kembali saja sekarang Ciu Tin Tin baru tahu kalau orang telah menganggap dia sebagai ayahnya maka dia lantas melangkan masuk ke dalam ruangan Sintong. Tad kala Tian Leong Su Siang berhasil melihat jelas raut wajahnya, tanpa terasa mereka menjerit tertahan, kemudian tegurnya, Nona, siapakah kau? Ada urusan apa datang kemari Ciu Tin Tin berusaha keras berbicara dengan nada seramah dan selembut mungkin, katanya, Bu Ampub bernama Ciu Tin Tin, ayahku bernama Ciu Ciu Giok, sengaja ayah mengutus aku datang kemari untuk menyambangi locian pual, sekalian hendak menyampaikan suatu persoalan penting, santian Jiu, si tangan kilat, oh Tin Lem mendengus dingin. HMM, kalau toh ayahmu sudah tak sudi lagi melangkah masuk ke gedung ini, buat apa dia menyuruh kau datang kemari Ciu Tin Tin sama sekali tidak mengubri suasana di tempat itu, katanya lagi dengan lembut, sejak 19 tahun berselang ayahku telah mencukur rambut menjadi pendeta, bahkan rumah sendiri pun belum pernah pulang satu kali, mana mungkin ia berkunjung ke tempat lain? Bukan berarti beliau telah melupakan Ciampuo sekalian, mendengar perkataan itu, Tian Leong Susi yang menjadi tertegun, hampir pada saat yang bersamaan mereka berseru, Oh oh, rupanya ayahmu telah menjadi pendeta, kalau begitu kami telah salah menegurnya. Semciat Jiu, si tangan sakti, Li Tin Tiong segera tertawa getir, katanya, kami berempat telah terluka parah dan tidak leluasa untuk berjalan, terpaksa kami mempersilahkan Nona Ciu untuk duduk di sembarangan tempat, bila pelayanan kurang baik, harap Nona suka memaafkan, Ciu Tin Tin memandang sekejap sekeliling ruangan, menyaksikan dinding ruangan yang kotor dan penuh sarang laba-laba, kejut juga perasaannya, ia lantas mencari sebuah kursi dan duduk. Menantin Nona itu sudah duduk, P.T.E. Jiu, tangan sakti penutup tanah, Wong Tin Pak baru berkata, Boleh aku tanya ada urusan apakah Nona Ciu datang kemari hari ini dengan berterus terang Ciu Tin Tin segera membeber maksud kedatangannya. Dalam dunia persilatan tersiar kabar yang mengatakan kalau T.Sau Hiap, Chiang Bun Jin angkatan ke-11 dari Tian Leong Pei telah dibekuk orang dibenteng keluarga So di luar perbatasan, Tiang Pek Klo Jin Solo Chiampu telah menuduh perbuatan ini hasil pekerjaan dari Siow Lim dan Butong dua partai besar. Kini ia telah membawa jago-jago dari luar perbatasan datang mencari keadilan di sini, sekarang mereka telah saling bersitegang dengan pihak partai Siow Lim Pei. Mendengar kabar tersebut, Tian Leong Su Siang merasa terperanjat sekali sehingga tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Dari luar pintu kedengaran suara mangkuk yang terjatuh ke lantai dan pecah lalu nampak Tiap Siow Lim, ibu T.N.K.H.I. lari masuk ke dalam ruangan dengan wajah pucat pias, dengan suara yang tak jelas serunya tergagap. Apa kau bilang? Kenapa dengan anak engku? Begitu gelisah dan cemasnya menguatirkan keselamatan T.N.K.H.I. sehingga dia tak sempat memberi hormat kepada T.Sau Tin Tin. Mendengar dari ucapan tersebut, T.Sau Tin Tin segera mengetahui siapa gerangan perempuan ini, buru-buru ia memayang Yap Siuling sambil sahupnya, menurut kabar yang tersiar dalam dunia persilatan, Konon T.Sau Hiap telah ditawan oleh pihak Siow Lim dan Bu Tong Pei. Aku rasa tak mungkin ada bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya, T.K. Bo, kau harus baik-baik menjaga kesehatan tubuhmu, jangan sampai karena memikirkan yang bukan-bukan berakibatkan ke orang tua menjadi jatuh sakit. Yap Siuling adalah seorang perempuan yang berpengetahuan luas, sesudah tenang hatinya maka sikap pun pulih kembali seperti sedia kalah, kepada T.Sau Tin Tin ujarnya sambil tersenyum, Aku terlampau dipengaruhi emosi, harap kau jangan menertawakan, sesudah berhenti sejenak ditatapnya wajah gadis itu lekat-lekat, kemudian ujarnya lebih lanjut, T.Sau Tin 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 memanggilku sebagai P.B.O. Entah, buru-buru T.Sau Tin Tin menerangkan, Ayahku dan M.P.K.T. adalah sahabat karib, itulah sebabnya Titli sudah sepantasnya memanggil P.B.O. kepadamu ayahmu adalah Yap Siuling kelihatan ragu. Diam-diam T.Sau Tin Tin menyumpai dirinya yang berbicara tidak jelas sehingga tidak menerangkan asal-usulnya lebih dulu. Dengan wajah merah pada melantaran jengah, dia lantas berkata, Bu Ampul Siu Ciu bernama Tintin, ayahku bernama Ciu Ciu Giok, dengan M.P.K.T. dibuat orang persilatan sebagai Bu Lim Siang Giok, sepasang kemala dari dunia persilatan, masih ingatkah P.B.O. Sekulung senyuman segera menghiasi wajah Yap Siuling, cepat-cepat serunya. Oh oh oh, rupanya Ciu Hian Titli, silahkan duduk. Silahkan duduk Ciu Tintin segera membimbing Yap Siuling duduk di kursi yang lain, sedangkan dia sendiri berdiri di samping perempuan itu, setelah mengulangi kembali apa yang dikatakan tadi, sambungnya lebih lanjut, pihak Siuling dan Bu Tong Pei tidak mau mengakui kalau pihak merekalah yang telah menculik T.Sau Hiap, maka semua orang beranggapan hanya setelah T.Sau Hiap ditemukan maka kesalahan paham ini baru dapat terselesaikan, kini akan berdatangan pelbagai manusia untuk mencari kabar dari para lociampu sekalian, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya, dari mana kita bisa tahu kata Ayap Siuling. Sin Luigi Ukuan Tin Se berseru pula dengan suara keras, kami akan menutup pintu dan menolak untuk berjumpa dengan siapapun dengan kening berkerut, Ciu Tin Tin segera menambahkan, menurut hasil penyelidikan Tikli dan Ayahku, dapat diketahui kalau masih ada kelompok manusia yang sebetulnya sedang menciptakan kekacauan dalam dunia persilatan walaupun mereka tahu kalau lociampu sekalian tidak tahu tentang jejak pisau Hiap akan tetapi sengaja mereka susun rencana busuk untuk mencelakai kalian semua agar pihak Siuling dan Butong di satu pihak semakin menaruh kesalahan paham terhadap Tiang Pek Klojain di lain pihak, mendengar perkataan itu Yap Siuling sekalian menjadi amat terperanjat, buru-buru serunya, masa telah terjadi peristiwa semacam ini Ayahku telah melihat dan mendengar dengan matu kepala sendiri, sudah barang tentu berita ini dapat dipertanggungjawabkan tergerak hati Sam Chiat Li Tin Tiong Setelah mendengar ucapan ini, tiba-tiba muncul kewaspadaan di hatinya, dia lantas berseru cepat Kalau toh berita ini diperoleh ayahmu, mengapa ia tidak datang sendiri kemari? Sedang menurut perkataan Nona Chiu tadi, semenjak menjadi pendepta ayahmu belum pernah pulang ke rumah, lantas dari mana Nona Chiu bisa mengetahui akan persoalan ini rasa sedih segera menyelimuti wajah Chui Tin Tin, sahutnya, dalam kenyataan sudah 20 tahun lamanya ayahku meninggalkan rumah, setengah tahun berselang, Tit Li mendapat perintah dari ibuku untuk mencari jejak ayahku, sampai akhirnya berhasil ku jumpai secara tak terduga di Bukit Umusan, selama setengah tahun ini, Tit Li selalu melangsungkan hubungan kontak dengan ayahku, itulah sebabnya kali ini ayahku telah menitahkan kepada Tit Li untuk datang menyampaikan kabar. Sekalian mengaturkan tindakan yang harus Ciampo sekalian ambil, Yap Siuling dan Tianliong Sus yang berpandangan sekejap, kemudian termenung dan membungkam dalam seribu bahasa, untuk sesaat lamanya mereka tak dapat mengambil keputusan. Untuk berlomba dengan waktu, Chiu Tin Tin segera mengeluarkan sebilah pedang pendek dari dalam sakunya, lalu diserahkan kepada Yap Siuling. Ujarnya, sebelum meninggal dunia dulu, Empek Ti telah menyerahkan pedang pendek ini kepada ayahku sambil berpesan untuk melindungi keselamatan Pek Bo. Setelah Pek Bo memeriksa pedang ini, tentunya akan mengetahui kalau perkataan Tit Li bukan kosong belaka. Pedang pendek itu merupakan tanda pengenal dari Ti Tiong Giok selama berkelana di dalam dunia persilatan. Menyaksikan benda tersebut Yap Siuling menjadi teringat kembali dengan pemiliknya, tak tahan lagi ia menangis terseduh-seduh. Apakah ayahmu telah menyaksikan sendiri kematian dari Empek Timu katanya? Chiu Tin Tin cukup mengerti, seandainya ia membeber keadaan yang sesungguhnya sudah pasti hal mana akan berakibat timbulnya keadaan yang tidak diinginkan, terpaksa jawabnya. Persoalan ini panjang sekali kalau dibicarakan, dikemudian hari pasti akan Tit Li ceritakan, sekarang harap Pek Bo sekalian percayai diri Tit Li untuk, dengan menggunakan kerlingan matanya Yap Siuling minta pertimbangan dari Tian Liong Su Siang, kemudian katanya dengan wajah serius, Tit Li jauh-jauh datang kemari dengan maksud baik, masa aku akan menaruh curiga kepadamu Chiu Tin Tin segera menghembuskan napas panjang katanya, Tit Li sengaja datang kemari untuk mengajak Pek Bo sekalian mengungsi ke suatu tempat yang aman guna menghindarkan diri dari bencana besar ini, Yap Siuling segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa kami tak bisa pergi dari sini, katanya, selain itu, kami pun tak bisa pergi sebab seandainya Eng Ji sampai balik kemari dia harus pergi kemana untuk mencari kami sekalian, demi Tisau Hiap, Pek Bo sekalian sekalian sepantasnya kalau segera mengungsi sebab andai kata Pek Bo sekalian sampai ketimpa sesuatu musibah, apakah Tisau Hiap bisa hidup dengan hati yang tenteran setelah perundingan dilakukan dan akhirnya Yap Siuling memutuskan untuk meninggalkan sepucuk surat buat TNKHI dan pada malam itu juga dipimpin oleh Ciu Tin Tin mereka berangkat ke Bukit Hang San dekat kota Kang Im untuk menetap. Kemudian keempat orang dari Tian Liong Rho Siang yang terluka parah, tahu-tahu pada suatu tengah malam telah diobati seseorang sehingga luka dalam yang mereka derita semibuh sama sekali. Selesai mengobati mereka, orang itu pun telah meninggalkan catatan tentang beberapa macam kepandayan sakti aliran Tian Liong Pei. Untuk mempelajari kepandayan tersebut, kini mereka telah berpindah ke suatu tempat lain yang lebih sepi dan terpencil. Ciu Tin Tin sendiri membutuhkan waktu selama hampir satu bulan lebih untuk menarik kesan baik dari Yap Siuling, kemudian ia baru membeber kisah sedih yang telah menimpa keluarga Ciu serta keluarga Ti. Mendengar kisah sedih itu, sudah barang tentu Yap Siuling merasa sedih sekali tapi dia adalah seseorang yang cukup mengetahui tentang keadaan, lagi pula kejadian sudah berlangsung, bukan saja dia tidak menyalahkan Ciu Tin Tin ataupun ayahnya Ciu Ciu Giok, malahan dia merasa terhadu sekali oleh semangat serta pengorbanan yang diberikan Ciu Tin Tin selama ini, hal mana membuatnya semakin menyayangi gadis itu dan menganggapnya sebagai putri kandung sendiri. Demikianlah, ketika Yap Siuling dan TNKHI sedang saling menuturkan pengalaman yang telah mereka alami, mendadak dari luar pintu sana kedengaran Ciu Tin Tin sedang mementak keras, siapa di situ? Berhenti TNKHI sangat terkejut, dengan cepat dia melompat ke depan pintu pula untuk memeriksa. Tampaklah seorang pengemis tua yang berpakaian compang camping dan berwajah dekil, berambut kusut sedang melompat mendekat dengan kaki tunggalnya. Pengemis berkaki tunggal itu sudah tua, bila dilihat dari kemampuannya untuk melompat mendekat, bisa diketahui kalau tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna sekali. Dalam sekilas pandangan saja TNKHI dapat mengenalinya sebagai kakak seperguruan dari ketua Kepang. Sekarang, si pengemis sakti bermata harimau Cugoan Po yang bernama Tukak Kikoai, kaki tunggal tongkat baja, Ligoan Guwe atau dengan perkataan lain salah seorang di antara Capsah Taipeo Ciptaan Huan Im Sin Ang memandang atas hubungan pengemis berkaki tunggal ini dengan si pengemis sakti bermata harimau tanpa terasa TNKHI berkerut kening dan menunjukkan keragu-raguannya. Sementara TNKHI masih termenung si kaki tunggal bertoya baja Ligoan Guwe telah berhenti di hadapan Cio Tintin dan membuka suara untuk berbicara. Suaranya keras dan lantang ibarat guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong. Terdengar ia berkata dengan sikap yang amat menghormat, Lohu adalah Tukak Kikoai, kaki tunggal toyabaja, Ligoan Guwe dari Kepang Boleh aku bertanya kepada Nona, apakah ketua Tianliong Perisau Hiap, saudara kecil Ti tinggal di sini di dalam dunia persilatan si kaki tunggal tongkat besi Ligoan Guwe mempunyai nama yang amat termashur, tentu saja Cio Tintin juga mengetahui akan hal ini, tapi oleh karena dalam hatinya masih ada urusan, maka dia tak berhasil mengenalinya tadi. Tapi setelah mendengar pihak lawan menyebutkan namanya, diam-diam ia baru berseru dalam hati kecilnya, sungguh memalukan sambil tersenyum, dia lantas menyahut, oh oh oh, rupanya Lilo Ciampo yang telah datang, Boampo Cio Tintin telah bersikap kurang hormat. Harap lo Ciampo memakluminya Tuka Tiko Ai, Ligoan Guwe memperhatikan beberapa kejap ke arah mantel berwarna perak yang dikenakan Cio Tintin itu, kemudian dengan wajah tercengang serunya lagi, Nona mengenakan mantel berwarna perak milik Ginsan Kiamkeh Ciu Lote, entah apa hubungan Nona dengannya dia orang tua adalah ayah Boampoal, jawab Cio Tintin cepat sambil menundukan kepalanya. Ciu Kak Tiko Ai Ligoan Guwe semakin gembira lagi, serunya dengan cepat, aku si pengemis tua adalah sahabat karip ayahmu di masa lalu, sudah sepantasnya bila aku menyebutmu sebagai Hyantitli, keponakan perempuan sudah hampir 20 tahun lamanya ayahmu tak pernah muncul di dalam dunia persilatan, apakah belakangan ini dia berada dalam keadaan baik-baik sikap Cio Tintin berubah menjadi amat sopan sekali, dia lantas memanggil pengemis itu sebagai Mpekli. Mpekli sahutnya, ayahku telah merasa jemuh dengan kehidupan keduniawian, maka sekarang beliau sudah menjadi seorang pendekar semenjak 20 tahun berselang. Mendengar itu, si kaki tunggal bertongkat besi Ligoan Guwee menghela napas panjang. A.A.I., di masa mudanya dulu ayahmu adalah seorang pendekar yang sangat lihai sungguh tak disangka dia adalah seorang yang berjodoh dengan kaum Buddha menyusul kemudian sambil menepuk kaki tunggal sendiri dan menunjukkan wajah menyesal. Lanjutnya, tempo dulu, seandainya aku si pengemis ini tidak memperoleh pertolongan dari ayahmu, mungkin kaki tunggalku ini berikut selembar nyawa tuaku juga turut melayang. A.A.I., kalau teringat oleh kegagahan ayahmu di masa lampau, aku merasa amat sedih sekali, pengemis tua itu hanya ribut dengan perasaan sendiri, ternyata dia telah melupakan tugasnya datang ke situ. T.N.K.H.I. yang menyaksikan kejadian itu diam-diam lantas berpikir. Entah rencana busuk apakah yang sedang dipersiapkan olehnya? Aku tak boleh membiarkan dia untuk mengembangkannya lebih lanjut, bisa amat berbahaya nantinya berpikir sampai di situ, dia lantas berpekik nyaring dan melangkah keluar pintu dengan tindakan lebar. Ciu Tintin segera menyingkir ke samping sambil memperkenalkan M.P.L.I., dialah pisau hiap kita. Si kaki tunggal bertongkat besi Ligoan Gwe segera mendongakan kepalanya dan terbahak-bahak. Haaah, 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 Pangcu pernah membicarakan tentang kelihayan saudara cilik serta keberanian yang luar biasa, hal mana sungguh membuat aku si pengemis tua merasa kagum sekali sembari berkata dengan sepasang telapak tangannya yang besar. Dia siap menepuk bahu anak muda itu. Dengan cekatan T.N.K.H.I. mundur selangkah ke belakang dan menghindarkan diri dari tepukan sepasang tangannya itu, si kaki tunggal bertongkat Bajaligoan Gwe agak tercengang tapi kemudian ia tertawa tergelap kembali. Haaah, 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 saudara cilik, belum lagi ucapan tersebut selesai di ucap. T.N.K.H.I. kembali telah berkata, Belum berapa lama aku pulang ke rumah, cepat benar kabar berita yang kalian peroleh untuk kesetian kalinya. Si kaki tunggal bertongkat Bajaligoan Gwe dibuat tertegun kemudian dia merasa rikuh sekali. Daripada pembicaraan si anak muda itu, Ciu Tintin segera mendapat tahu kalau T.N.K.H.I. telah menyemakan si kaki tunggal bertongkat Bajaligoan Gwe sebagai satu komplotan dengan Hek. Bin Bupatu T.G.O.U. sekalian, buru-buru dia menjelaskan, Empek Li adalah kakak seperguruan dari ketua K.Pang Culociampu tanda seru aku tahu, julukannya adalah Cukak T.K.I. tukas T.N.K.H.I. dengan cepat. Dia memang amat membenci akan segala macam kejahatan, terutama sekali terhadap tindak tanduk capsahtai PO ciptaan Huan Im Sinang, apalagi sejak Lak Bin Wangwe melepaskan serangan yang mematikan, timbul perasaan bencinya terhadap orang-orang itu. Maka dari itu, ucapan yang kemudian diutarakan pun amat ketus sekali, sedikit pun tidak bersahabat. Ciu Tintin tidak tahu kalau T.N.K.H.I. sudah mempunyai pandangan jelek terhadap si kaki tunggal bertongkat bajaligoan Gwe, disangkanya pemuda itu memang sengaja hendak menyusahkan dirinya, tanpa terasa dia mundur selangkah dengan wajah sedih, sementara air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Si pengemis berkaki tunggal itu pun kontan melototkan sepasang matanya bulat-bulat dengan kemarahan yang berkobar ia mendengus dingin berulang kali. Kemudian setelah mendengus, dia menggunakan kesabaran yang paling besar ia mendungakan kepalanya dan berpekek nyaring untuk melampiaskan semua kemarahan yang mencekam perasaan hatinya sekarang. Setelah hening beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, anak murid K.Pang tersebar di seluruh kolong langit gerak-gerik saw hiap tak bisa lolos dari pandangan mati anggota perkumpulan kami, itulah sebabnya aku si pengemis tua dapat segera menemukan dirimu di tempat ini, sekarang kau sudah menemukan aku, ada urusan apakah yang hendak kau sampaikan. Si pengemis berkaki tunggal Ligoan Gueye benar-benar merasa tidak tahan menghadapi keketusan dan keangkuhan TNKHI tersebut, dengan wajah gusar dia menjawab, aku si pengemis tua mendapat perintah dari Pangcu kami untuk menyampaikan sesuatu akan ku dengarkan dengan seksama jawab TNKHI dengan nada suara yang jauh lebih lunak. Pangcu kami telah bertemu dengan Tiang Pek Lojin Solo Ciam Pual, atas pesan dari Solo Ciam Pual, dipersilahkan Ti Cian Bunjin berangkat ke Bukit Siong San untuk bersama-sama menyusun rencana guna menolong keselamatan Nona BWLeng TNKHI. Memang senang sekali akan kepolosan serta kelincahan So BWLeng, itulah sebabnya dia pun sangat memperhatikan keselamatan jiwanya, mendengar perkataan itu, dia menjadi tertegun, kemudian serunya, mengapa dengan adik Leng sikap yang amat menaruh perhatian ini segera menimbulkan perasaan sedih dalam hati Ciu Tintin. Lohu hanya menyampaikan kabar saja, keadaan yang sebenarnya kurang begitu jelas ucap Ligoan Gwe segera. Tiba-tiba tergerak hati TNKHI, segera pikirnya, jangan-jangan hal ini pun merupakan siasat busuk yang disusun oleh Wan Im Sin Ang setelah mempunyai ingatan semacam itu dia tak ingin banyak berbicara lagi dengan Ligoan Gwe, sambil menjurah katanya kemudian, terima kasih banyak atas pemberitahuanmu itu bukan saja tiada niatnya untuk mempersilahkan tamunya masuk, bahkan jelas sekali kalau dia sedang mengusir tetamunya. Si pengemis berkaki tunggal bertongkat Bajaligoan Gwe segera menghentakkan kaki tunggalnya ke atas tanah, sepasang matanya melotot besar karena gusar, sambil mendengus dingin serunya, Lohu akan membondiri lebih dahulu dengan gaya ikan lehi melentik, tubuhnya segera mencelat sejauh beberapa kaki, kemudian di dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Memandang bayangan punggungnya itu, T.N.K.H.I. menghela napas panjang, Gumamnya, Aku sih tak akan termakan oleh siasatmu itu. Gumamnya itu amat liring lagi pula tidak jelas ucapannya, Ciu Tintin tidak sempat mendengarnya dengan jelas, sehingga tak tahan dia bertanya pula keheranan, Nona Sof cantik jelita dan cerdik sekali, bila dia sampai terjatuh ke tangan Huan M. Sin Anghal mana benar-benar mencemaskan sekali hati orang, apa rencana adik yang selanjutnya dengan ucapannya itu sesungguhnya dia ingin menyelidiki sejauh manakah perasaan T.N.K.H.I. terhadap Sobwe Eleng. Sebagai seorang pemuda yang cerdas sudah barang tentu T.N.K.H.I. dapat menangkap maksud Ciu Tintin yang sesungguhnya, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya. Lebih baik kuutarakan saja beberapa patah kata yang mesra dan hangat terhadap Leng, agar dia pun bisa memadamkan niatnya untuk menebus dosa ayahnya, berpikir sampai di situ, dia segera berlaga amat menguatirkan keselamatan gadis tersebut, sahutnya, pikiran dan perasaan siyaute sekarang amat kalut, terpaksa akan ku sampaikan kepada ibuku untuk segera melanjutkan perjalanan, Ciu Tintin menundukan kepalanya rendah-rendah, dia segera membalikan badannya dan lari masuk ke ruangan dalam. Dari kejauhan T.N.K.H.I. masih sempat mendengar suara isak tangisnya, hal mana justru melegakan hati pemuda ini. Sekarang tentunya kau akan mengurungkan niatmu itu demikian dia berpikir. Kemudian dengan kening berkerut, di arneng helana pas panjang, gumamnya lagi, A.A.A.I. M.C.Tin, seandainya di antara kita tidak terdapat peristiwa yang memedihkan hati itu, hal mana sungguh baik sekali jelas terhadap Ciu Tintin, sesungguhnya dia pun menaruh perasaan cintanya. Dalam keadaan demikian, T.N.K.H.I. merasa segan untuk kembali ke ruangan dalam, ia tak ingin menimbulkan kerikuhan pada diri Ciu Tintin, maka ia lantas berjalan-jalan di sekitar rumah gubuk itu. Tanpa terasa, dia telah berjalan sejauh puluhan kaki dari tempat semula. Mendadak ia teringat kembali akan sebab musabab dia dan Ciu Tintin sampai memburu pulang ke rumah, waktu itu adalah dikarenakan bertemu dengan Hek Bin Bupatu T.G.O. itu berarti Huan Im Sin Ang telah berhasil mengetahui tempat persembunyian ibunya dan bermaksud untuk mencelakai ibunya itu. Padahal dia sudah balik ke rumah sekarang, mengapa tidak ia laporkan hal ini kepada ibunya agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk menyingkir dari tempat tersebut? Berpikir sampai di situ, diam-diam dia lantas memakai diri sendiri, aku benar-benar semirono ia lantas membalikkan badannya siap berjalan balik. Siapa tahu baru saja dia membalikkan badannya, tampaklah enam orang kakek berwajah menyeringai menyeramkan telah menghadang jalan perginya. Dalam kagetnya dia segera berpaling ke arah depan sana, tampaklah puluhan manusia lainnya telah mengurung rumah gubuk itu rapat-rapat. Dalam cemasnya pemuda itu segera meloloskan pedang Tian Liong Kim Kiam dari sarungnya, kemudian sambil menuding ke aran ke enam orang kakek tadi serunya, harap kalian menyingkir dari sini bunga pedang menggulung di udara dan langsung menerjang ke muka. Ke enam orang kakek itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, salah seorang di antaranya berkata sambil tertawa dingin, anak muda, kau membawa pedang Tian Liong Kim Kiam, rupanya engkaulah yang bernama TNI NKHI sembari berkata, dia menggerakkan sepasang senjata kaitannya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Tujuan TNI NKHI pada saat ini hanyalah berusaha untuk menerjang pulang ke rumah gubuk itu, dia sama sekali tidak berniat untuk terlibat dalam pertarungan melawan mereka. Oleh sebab itu secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai yang memaksa kakek bersenjata kaitan itu terdesak mundur sejauh tiga langkah dari tempat semula. Tahan mendadak seorang kakek lainnya membentak keras. TNI NKHI segera menarik kembali serangannya, kemudian bertanya dengan suara dingin, kalau ingin berbicara, mari kita berbicara di depan rumah gubuk sana. Kakek itu segera tertawa licik, sahutnya, tak usah khawatir Tisau Hiap, sebelum mendapat tanda perintah lohu, mereka tak akan bertindak kurang sopan terhadap ibumu. Setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi, Tisau Hiap, tahukah kau siapa lohu sekalian? Ada urusan apa datang kemari HMM, paling-paling juga kaki tangan Huan Im Sinang, aku merasa tak perlu untuk mengetahui nama-nama kalian kakek bersenjata kaitan itu menjadi gusar sekali, segera bentaknya keras-keras, omong kosong. Siapa yang kesudian menjadi kaki tangannya Huan Im Sinang? Ketika dilihatnya orang-orang itu menyangkal diri mereka sebagai komplotannya Huan Im Sinang, TNKHI tampak agak tertegun juga, katanya kemudian, lantas siapakah kalian semua suaranya juga jauh lebih lunak. Lohu sekalian adalah Yansan Lakiyat, enam orang gagah dari bukit Yansan jawab kakek kedua. Setelah berhenti sejenak, dia memperkenalkan dirinya satu persatu, Lohu adalah Sien Kau, kaitan sakti, Tio Yan Kim kemudian yang lain pun menyusul, Lohu adalah Pak Cui, Palu Maut, Tio Yan Im Lohu adalah Im Tu, Golok Dingin, Tio Yan Chi Lohu adalah Yang Kai, Tombak Panas, Tio Yan Seng Lohu adalah Tong Teng, Burgol Tembaga, Tio Yan Leng. Lohu adalah Tong Huan, Gelang Tembaga, Tio Yan Siauti NKHI tidak begitu mengetahui tentang asal usul Yansan Lakiyat tersebut terpaksa katanya, selamat berjumpa dengan menegur, si kaitan sakti Tio Yan Kim segera berkata, Sau Hiap, pandai benar kau mencari kesenangan sendiri dengan menyusahkan orang lain. Tahukah kau bahwa para jago dari daratan Tionggoan dan luar perbatasan sudah siap melangsungkan pertumpahan darah gara-gara hilangnya dirimu dengan ada menyesal TNKHI menyahut? Aku merasa menyesal sekali terhadap terjadinya kesalahan paham di antara sahabat-sahabat persilatan atas terjadinya ini, sekarang aku memang bermaksud untuk berangkat ke Bukit Siong San untuk memberikan penjelasan agar sahabat dari luar maupun dalam perbatasan bisa bersatu padu untuk bersama-sama menghadapi musuh kita yang sebenarnya, SIN KAU TIO Yan Kim kembali tertawa dingin, kalau memang Sau Hiap ada maksud untuk memunahkan kesalahpahaman itu kenapa kau tidak cepat-cepat berangkat ke Bukit Siong San untuk melerainya. Sebaliknya bersikeras hendak menunggu sampai diselenggarakannya pertemuan besar itu TNKHI segera dibikin terbungkam dalam seribu bahasa. Seharusnya ia memang mesti berangkat dulu ke Bukit Siong San untuk menjelaskan duduknya persoalan kemudian baru menyelesaikan persoalan lainnya. Sayang pengalaman yang dimiliki anak muda ini masih amat cetek, dia hanya memikirkan keselamatan ibunya serta keempat orang susoknya yang terluka oleh pukulan Jip Set Chi, oleh karenanya hal mana telah mengesampingkan persoalan yang sebenarnya maha penting itu. Dengan perasaan tidak tenang di alantes bertanya, Apakah Tio Tai Hiap berharap agar aku berangkat ke Bukit Siong San sekarang juga benar? Kami mendapat perintah dari Ketua Siauling dan Ketua Butong untuk mengundang kehadiranmu, baik kata TNKHI, kemudian dengan wajah serius, sekarang juga aku akan berangkat bersama kalian sambil berkata dia lantas melangkah maju ke depan dengan maksud menembusi ke punggung Yan San Lakyat untuk mengajak ibunya bersama-sama berangkat ke Bukit Siong San. Dan siapa tahu, meskipun dia sudah maju beberapa langkah, namun Yan San Lakyat masih tetap berdiri di tempat semula tanpa maksud untuk menyingkir ke samping. TNKHI mengira mereka tidak memahami maksudnya, maka segera ujarnya, harap kalian mau menunggu sebentar, setelah urusanku selesaikan, kita segera berangkat, menanti Yan San Lakyat belum juga menyingkir ke samping, TNKHI baru curiga pikirnya, Engkau tua pengemis telah berangkat ke Bukit Siong San untuk menyampaikan pesanku kepada Ketua Siauling Pei dan Bu Tong Pei, agaknya mereka tidak perlu mengirim orang lagi untuk menjemputku, sekalipun mereka mengirim orang juga tak akan bersikap seakan-akan menghadapi mensuh besar saja, apalagi mengirim orang dalam jumlah begini banyak, yaa, dibalik kesemuanya ini pasti ada sesuatu yang tak beres. Aku tak boleh bertindak terlalu gegabah, sementara kedua belah pihak masih saling berhadapan dengan suasana tegang, mendadak dari balik rumah gubuk itu terdengar seseorang menjerit keras, menyusul seseorang melompat keluar dari balik rumah gubuk tersebut. Waktu itu malam sudah menjelang tiba, walaupun TNKHI dapat melihat ada sesosok bayangan manusia melompat keluar dari balik rumah gubuk itu namun ia tak sempat melihat jelas siapa gerangan orang tersebut. Tercekat perasaan hatinya, dia tahu sesuatu kejadian telah berlangsung dalam rumah tersebut, sambil mengangkat pedang Tian Liong Kim kiamnya, dia membentak gusar, hampir saja aku tertipu oleh siasat kalian, enyah kalian semua dari sini tubuhnya merendah lalu tubuh berikut pedangnya dengan menciptakan serentetan cahaya tajam langsung menerjang ke arah Yan San Lak Kim kiam kiat. Bagaimana keadaan TNKHI selanjutnya yang gagal mendekati ruangan gubuk tersebut untuk sementara kita tinggalkan dulu. Dalam pada itu, Ciu Tintin telah balik ke dalam ruangan dengan hati yang hancur lulus semakin dipikirkan dia merasa semakin sedih, sehingga akhirnya sambil menggertak gigi sambil menulis surat perpisahan yang ditinggalkan ke dalam kamarnya. Ia merasa lebih baik cepat-cepat menyingkir saja dari situ daripada dirinya makin lama dirinya makin terperosok ke dalam kesalahpahaman yang makin melebar. Bila sampai mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak jelas hal ini tak diinginkan. Ciu memang seorang gadis yang cerdik dan cukup mengerti duduknya persoalan, dia lebih suka mengorbankan diri daripada membiarkan TNKHI bersedih hati karena kejadian itu. Baru saja tubuh melompat keluar dari pintu gerbang mendadak dilihatnya ada sekelompok lelaki kekar yang berjumlah empat lima orang sedang berjalan mendekati rumah guluk tersebut. Dalam pada itu TNKHI juga baru saja berjumpa dengan Yansan Lakkiat, pemuda itu hanya menyaksikan ada puluhan orang jago. Persilatan mengurung rumah tadi, ia tak tahu kalau sesungguhnya ada beberapa orang di antaranya yang telah berhasil menyusul masuk ke dalam. Ciu Tintin segera balik kembali ke dalam ruangan. Ketika diawasinya orang-orang itu, tampak Hek Bin Bupatu TGOU terdapat di antaranya. Dengan kehadiran orang itu maka persoalannya menjadi jelas, dapat diketahui pula siapa yang menjadi dalang dalam pengepungan ini serta apa maksud kedatangan mereka. Dengan suatu gerakan cepat, Ciu Tintin meloloskan pedangnya sambil menghadang di depan pintu ruangan, dia khawatir pendatang itu melukai Ibu TNKHI. Maka sambil mempersiapkan senjata dia membentak gusar, ada urusan apa kalian menyerbu masuk kemari. Tampaknya Hek Bin Bupatu TGOU adalah pemimpin dari rombongan tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya, haaah, 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 dihadapan orang yang jujur tak perlu berbohong, siapakah kami dan apa tujuan kami datang kemari masa tidak kau ketahui setelah berhenti sejenak dan mendengus dingin. Lanjutnya, kau bukan anggota keluarga T, kami pun tidak bermaksud mengusikmu, asal kau serahkan Ibu dari TNKHI si bocah keparat itu, kami akan mengampuni selembar jiwamu. Air muka Cio Tintin segera berubah menjadi dingin seperti es, sahutnya ketus, selama aku Cio Tintin masih bisa bernafas, tak akan kubiarkan kalian membawa pergi tipuk boh, nak, menyingkirlah kau, biar ku tanyakan kepada mereka, sebenarnya apa maksud mereka mendesak diriku terus-menerus, rupanya dia menampakkan diri setelah mendengar suara ribut-ribut di luar rumahnya. Jangan dilihat Hek Bin Bupatu TGOU bertubuh kasar seperti kebau, sesungguhnya dia berakal licik sekali, dengan wajah tersenyum simpul segera katanya, Hujin, apakah kau adalah Ibu T.C yang bunjin? Aku Hek Bin Bupatu TGOU memberi hormat untukmu selesai berkata dia benar-benar merangkap tangannya sambil memberi hormat. Yap Siuling adalah seorang perempuan yang berpendidikan, ketika dilihatnya orang lain memberi hormat dengan sopan, tentu saja dia pun enggan memperlihatkan sikap kasarnya, maka sambil memberi hormat dia pun menjawab, T.Tai Hiap tak usah sungkan-sungkan, silahkan duduk dulu untuk minum teh terima kasih banyak, harap T.Hujin tak usah repot-repot, aku datang untuk melaksanakan tugas, sedang majikan kami masih menantikan kabar beritanya dengan kening berkerut, Yap Siuling segera menukas, T.Tai Hiap bila ada persoalan utarakan saja berterus terang dan belak-belakan paras muka Hek Bin Bupatu TGOU segera berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Dia merasa semua perkataan yang telah disusun menjadi perkataan dan tak mampu digunakan lagi, terpaksa dia pun berkata apa adanya, majikan kami adalah Losan Chu dari Istana Ban Seng Kiong, oleh karena amat mengagumi T.Sau Hiap maka sengaja mengutus kami untuk mengundang kehadiran Hu Jin untuk berkunjung ke Istana Ban Senin Kiong, diam-diam tercekat juga Hat Yap Siuling setelah mendengar perkataan itu, dia tahu Huan Im Sin Ang hendak menggunakan dirinya sebagai sandra agar T.N.K.H.I. bisa diperalat olehnya. Untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun dan tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tadi. Hek Bin Bupatu TGOU segera tertawa kering, lalu ujarnya, bagaimanakah maksud Hu Jin? Majikan kami sedang menantikan jawabannya, pada waktu itu pikiran dan perasaan Yap Siuling merasa sangat kalut, ia tahu bila mana dirinya sampai terjatuh ke tangan Huan Im Sin Ang, maka jangan harap T.N.K.H.I. bisa melepaskan diri dari cengkeraman Huan Im Sin Ang untuk selamanya, itu berarti jangan harap ia bisa membangun kembali kejayaan Partai Tian Liyong Pei. Walaupun selama tahun-tahun belakang ini dia pun mulai belajar silat di bawah petunjuk dari keempat orang suhengnya, namun bagaimanapun juga karena waktu yang terbatas membuat keberhasilannya tidak memuaskan, sudah barang tentu dia pun bukan tandingan dari musuh-musuhnya itu. Maka walaupun sudah dipikirkan pulang pergi, dia belum berhasil juga untuk menemukan suatu keruk yang baik. Akhirnya setelah termenung sekian lama dia bertekad untuk menghabisi nyawa sendiri seandainya tidak berhasil meloloskan diri dari cengkeraman musuhnya nanti, asal dia mati maka akan musnahlah harapan Huan Im Sin Ang untuk menyandara dirinya serta memperalati T.N.K.H.I. demi kepentingannya. Begitulah, tak kalah Hek Bin Bu Pak Tu T.G.O. mengulangi kembali perkataan itu untuk kedua kalinya, dia telah mengambil keputusan dalam hatinya, maka dengan wajah bersungguh-sungguh jawabnya, maksud baik Sanchu kalian sungguh mengharukan hatiku, sayang aku tak lebih hanya seorang perempuan lemah, aku rasa kurang leluasa bagiku untuk berangkat ke istana Ban Senin Tiong, lebih baik T.T.I. Hiap sampaikan saja rasa terima kasihku dengan cepat Hek Bin Bu Pak Tu T.G.O. mengerutkan sepasang alis matanya yang tebal, betul dia adalah salah satu di antara Capsah T.I.P.O. di bawah pimpinan Huan Im Sin Ang, namun berhubung. Wataknya memang tidak termasuk keji atau kejam, lagi pula dia merasa mencelakai seorang perempuan lemah hanya akan merusak nama baiknya saja, maka untuk sesaat dia menjadi ragu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Pada saat itulah, tiba-tiba kedengaran seorang lelaki yang berada di belakangnya menegur sambil tertawa seram, Heeh, 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 T.T.I. Hiap, jangan lupa dengan perintahan dari Sanchu Hek Bin Bu Pak Tu T.G.O. nampak agak terkesiap, kemudian buru-baru serunya, Hujin, bila kau menampik untuk berangkat ke istana Ban Seng Kiong, terpaksa aku harus bertindak keras kepadamu mendadak dia mementangkan telapak tangannya yang besar dan segera mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Yap Siuling. Ciu Tintin yang berada di sampingnya segera menggerakkan pedangnya sambil melangkah ke depan, dengan jurus si Aci Im Kahi, awan miring menutupi panji, dia menggulung tubuh Hek Bin Bu Pak. Dari serangan mencengkeram, buru-buru Hek Bin Bu Pak merubah ancamannya menjadi sebuah pukulan telapak tangan yang langsung menghajar ke tubuh pedang Ciu Tintin, sementara tangannya yang lain dengan jurus Kim Si Cian Wan, serat emas membelanggu tangan, mencengkeram tubuh Yap Siuling. Serangan yang dilancarkan tersebut telah disertakan tenaga dalam yang amat dasyat, ternyata pedang Ciu Tintin kena ditangkis sehingga tergetar keras dan mencelat setinggi beberapa dipaku udara. Walaupun tangkisan tangan-tanan Hek Bin Bu Pak Tuti Gou berhasil mengetarkan pedang Ciu Tintin, akan tetapi tangan kirinya yang mencengkeram tubuh Yap Siuling telah mengenai sasaran yang kosong. Ternyata walaupun Yap Siuling belum memiliki pengalaman dalam menghadapi suatu pertarungan, tenaga dalam yang dimilikinya juga masih jauh bila dibandingkan dengan kemampuan Hek Bin Bu Pak, namun ilmu silat aliran Tian Liyong Pei merupakan suatu kepandayan yang mahasakti, dalam pandangan remeh Hek Bin Bu Pak yang tidak memandang sebelah mata pun terhadapnya, dengan gampangnya dia berhasil menghindarkan diri dari cengkeraman musuhnya itu. Begitu Hek Bin Bu Pak Tuti Gou gagal mencengkeram korbannya, Ciu Tintin telah mengembangkan permainan ilmu pedang Liu Soat Kiam Hoat perguruannya. Cahaya perak segera menyelimuti seluruh angkasa, untuk kedua kalinya dia melancarkan serangan dasyat ke depan. Ciu Tintin adalah seorang gadis yang berbakat bagus, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang jauh melebih kemampuan Hek Bin Bu Pak setelah memperoleh tambahan dari Huan Im Sinang, apalagi setelah mengembangkan permainan ilmu pedang Liu Soat Kiam Hoat yang maha dasyat itu, kontan saja Hek Bin Bu Pak kena dikurungnya rapat-rapat sehingga tak mampu lagi untuk mengusik Yap Siu Ling. Mengetahui kalau kemampuannya masih belum cukup untuk mengalahkan Ciu Tintin, dengan cepat Hek Bin Bu Pak Tuti Gou memberi perintah kepada ketiga orang lelaki lainnya dengan kata-kata sandi untuk membekuk Yap Siu Ling. Berbicara yang sebenarnya ketiga orang lelaki itu merupakan jago-jago yang termasur pula di dalam dunia persilatan walaupun tenaga dalamnya masih jauh dibandingkan dengan Hek Bin Bu Pak Tuti Gou, namun dengan kemampuan mereka bertiga untuk menangkap Yap Siu Ling boleh dibilang gampangnya seperti merogoh barang di dalam saku sendiri. Itulah sebabnya tak sampai dua-tiga gebrakan keadaan Yap Siu Ling sudah kritis sekali. Agaknya Yap Siu Ling cukup mengerti kalau dia sudah tiada harapan untuk meloloskan diri lagi, dalam repotnya menghindari serangan lawan segera serunya kepada Ciu Tintin. Nak, aku serahkan anak yang kepadamu, semoga kau bisa baik-baik menjaga dirinya selain itu, beritahu kepadanya kalau ibunya minta dia ingat terus untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai tanda kebaktiannya kepada ku selesai berkata dia lantas membalikan telapak tangan kanan menghantamnya ke atas ubun-ubun sendiri. Siapapun tidak menyangka kalau perempuan itu akan mengambil keputusan pendek untuk bunuh diri. Tentu saja keadaan tersebut bukan keadaan yang diharapkan oleh anak buah Wan Im Sinang, untuk sesaat ketiga orang li laki yang mengurungnya menjadi gugup dan berubah muka dalam kaget, dan tercengangnya mereka sampai lupa untuk memberi pertolongan. Ciu Tintin serta Hek Bin Bupatu Tigo yang sedang bertarung juga sama-sama menerjang ke arah Yap Siu Ling dengan harapan bisa mencegah niatnya untuk bunuh diri. Tapi sayang, secepat-cepatnya gerakan tubuh mereka, tak akan lebih cepat daripada gerakan tangan Yap Siu Ling. Dalam waktu singkat telapak tangannya itu sudah berada beberapa inci di atas ubun-ubun perempuan itu. Di saat yang amat kritis inilah mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, lalu tampak sekilas cahaya perak menyambar jalan darah Citi Hiat di atas tubuh Yap Siu Ling. Kontan saja semua tenaga yang dimiliki Yap Siu Ling punah tak berbekas, walaupun akhirnya telapak tangan itu menyentuh juga di atas ubun-ubun, namun sama sekali tidak menimbulkan luka apa-apa.